Iya, intinya bapak aku nerapin nggak aku, udah kau kalau punya karya, berkarya lah kalau sebanyak mungkin. Karena kita nggak tahu tuh karya mana yang akan membuahkan hasil. Itu yang pengen Bang Mail juga nanti tanemin ke anak-anak Bang Mail ya. Mungkin cewek itu gampang loh sebenernya, kalau lagi nangis itu dideketin, diperluk aja. Maka kalau kita yang habis melahirkan, kita yang mungkin ngerasain sakit, tapi yang dicari selalu biasanya anak duluan dibanding istrinya gitu. Itu, cuman dia nggak bilang nggak, aku tuh, dia tiba-tiba nangis, kamu gini, 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 aku dimarahin, jadikan aku emosi Kak. Kok aku pulang ngerja, kau marahin. Itu ada di pikiran ibu, di pikiran bapak kan lain lagi. Apa pikiran bapak? Jadi emang nama aslinya apa? Faris Saputra. Faris? Faris. Kenapa jadi Maelle? Tapi kemarin di KTP beda. Kapan apa? Beda lagi. Ini identitasnya nggak jelas. Faris Saputra. Dari mana? Apa tadi kakak bilang? Kenapa jadi Maelle? Maelle itu panggilan kampung. Dulu kecil-kecil di kampung dipanggil Maelle. Oh gitu Maelle? Iya. Terus karena Lee nya itu aku ngefans sekali sama Bruce Lee. Jadi aku... Bisa kung fu? Lebih ke ini sih. Street Fighter. Kung fu nya lebih ke wings food. Wings food. Wings food. Wings cun. Wings food. Wings food. Satu muda satu tua. Saya doang yang muda. Jadi sebenernya lahirnya tahun berapa sih? 94. 94-90. Mukanya nggak meyakinkannya itu dia. Di KTP 90 masalahnya. Nggak masalahnya orang kalau beda tuh setahun. 90-91 ini 90-94 tuh gimana ceritanya? Ya memang... yang bikin Wikipedia ini nggak... Dia nggak nyari tahu tapi... Oh dia main feeling. Ini mukanya kayaknya 90. Dibuat. Jadi main feeling dia nggak nyari tahu. Jadi KTP 94 tapi? Di KTP 94. Oke. Itu yang paling penting lah ya. Paling penting. 99 beda 5 tahun lah. Oke kan? Masih muda berarti? Aku aja muda. Tetap dia nggak rela. Tapi yang pasti apapun usia mereka berdua. Ini sepasang ini lagi happy-happynya. Di fase lagi... Kalau lagi cinta-cinta itu lagi honeymoon. Bulan madu. Karena setelah setahun pacaran akhirnya bisa... Menikah. Iya menikah. Nah itu jangan sampai lewat menikah itu. Nanti jadi simpang siur. Ntar gue masih baru lagi. Makasih kalian udah ngelengkapin. Terima kasih. Kayak berat-at kan ngomong-ngomong menikahnya itu benar gitu ya. Udah sah kan berarti? Alhamdulillah sahab. Dan akhirnya setahun kemudian dapet baby langsung. Selamat ya. Terima kasih banyak sama. Terima kasih. Ini bersama dengan berkat dan kebahagiaan. Perjalanan rumah tangga kalian. Dan hari ini di Ngode. Ngobrol lebih dekat bareng dari Sedona. Kita bakal ngulik-ngulik nih. Pengen tahu dan pengen ajak mereka sharing. Pengalaman mereka selama. Berarti kurang lebih 2 tahun ya. Dari pacaran sampai. Iya. Kurang lebih 2 tahun. Baru sebulan jadi. Papa mama muda. Tetap yang bilang mudanya anggih doang. Gak terima banget ya. Tapi aku lihat Bang Mael ya. Aku udah biasa manggil dia Bang Mael kan. Biasanya manggil Mael lagi. Aku juga manggil dia juga Bang. Aku juga manggil dia juga Bang. Semuanya manggil aku Bang. Gak tahu aku kenapa ini. Wajahnya itu beda. Aku mungkin tahu atau pernah ketemu mungkin sekitar 2021-an. Waktu kamu bikin konten kodrat dan kumat ya kan. Itu beda banget. Bukanya masih kayak kusut-kusut gimana gitu. Artis yang pertama kali collab sama The Sinatria. Langsung. Penontonnya juta-jutaan. Sampai sekarang masih banyak yang nonton. Alhamdulillah. Kok bisa Darius jadi bego kok bisa. Itu yang buat penonton tuh. Mau nonton tuh itu. Orang ganteng rupanya bego. Nanti harus bego ya. Harus bego. Gitu gak. Tapi aku lihat wajahnya beda kan. Keliatan banget. Dulu kusut ya. Dulu kayaknya rada kusut. Sekarang gimana tuh Kak? Ya malum Kak dulu. Baru cerit. Tapi dia yang ngomong. Dibahat. Tapi mungkin akhirnya sempet dulu mempunyai masa lalu yang kurang enak gitu kan. Terus akhirnya menemukan sosok Anggita. Gimana bahagianya sekarang? Emang enggak. Sebelum dijawab emang gak enak ya? Apa? Di waktu itu gak enak. Sudahlah Pak. Soalnya tadi kan. Pulang dulu. Waktu gue bilang sempet ngalamin masa yang gak enak. Langsung dijawab iya. Dari hatiwan kan? Oh. Iya gak enak. Terus kan dikasihnya enak sekarang. Oh betul. Alhamdulillah dong. Iya. Alhamdulillah. Bersyukur ya? Bersyukur lah. Jadi gimana ceritain bahagianya akhirnya menemukan sosok Anggi. Sampai akhirnya menikah dan punya baby sekarang. Siapa namanya? Akins. Akins Leonis. Akins Leonis. Artinya apa itu? Akins itu pemberani. Oke. Li itu marga dari bapaknya. Ma'eh Li. Ones itu teman yang baik. Atau tempat berlindung. Oke. Artinya berat banget. Bagus. Bagus. Bagus ya. Bagus ya. Bagus ya. Bahagianya ya namanya dulu kita lagi sedih lah. Terus gak tau ya udah rencana Allah mungkin aku tiba-tiba dikasih ini. Awalnya tuh lagi sendiri nih aku kak. Masa sendiri. Sendiri. Udah jelek sendirian kan. Manager nyamperin. Alhamdulillah itu udah putusan sidang. Jadi udah lah. Udah sendirian aja gitu. Manager datengin. Mau nyari yang baru enggak. Ya maulah. Sama Anggita mau enggak. Satu manajemen kan? Satu manajemen. Udah kenal lama kita. Sama Anggita mau enggak kata manajer gue. Ya maulah. Masa gak mau. Ya udah nanti aku setel ya kata dia. Dia setel sama dia bang. Dia pun juga bilang sama aku. Oh gitu lah. Ada coblang ya. Iya ada coblang. Mau gak sama Mbak Eli kata dia gitu. Iya. Mana mau maksudnya aku pemain bola gitu kan. Maksudnya. Mana mau katanya gitu. Iya maksudnya. Enggak. Mana mau itu kamu yang gak mau atau Mbak Eli yang. Kamu mikir Mbak Eli gak mau. Jelas. Aku udah Instagram duluan. Karena kan dia kan sebelumnya. Ini kan. Maksudnya. Bilang aja duda. Bilang aja duda. Emosi ya dia. Iya kan. Karena. Apa ya. Itu jadi gak bisa ngomong kan. Iya. Jangan dimarahin Mbak Eli. Sama. Dibilang juga mau gak sama Mbak Eli kata dia gitu. Kata manajer gue. Terus aku bilang. Mana mau dia sama aku gitu kan. Mas kan aku tuh main bola gitu kan. Terus kata dia mau mau. Eh akhirnya mau udah di setel sama manajer. Oh gitu ya. Tapi ini style-nya style serius. Emang dicomblangin buat pacaran serius. Atau setting-settingan awalnya. Awalnya sih enggak. Memang serius-serius aja. Memang serius-serius aja. Mungkin manajer itu memang. Ya namanya dia selaku manajer gak mau liat talentnya tuh. Sedih. Sedih. Garuh ya ke produktivitas kerjaan ngaruh ya. Enggak lah. Enggak. Lebih kerel muka aku aja. Dia mikirin nih geleng. Ya akhirnya dia pun gak punya target kan. Dia katanya kalau aku bisa ngejodohin kalian. Aku udah sepuluh. Masjid? Ya. Ngejodohin orang. Masjid. Aku udah bisa dapet satu masjid. Jadi dari awal ketika udah ditawarin. Udah mau dua dayanya ya. Walaupun Anggi sempet ngerasa insecure. Mana mau Ma'il sama aku. Iya bener-bener. Dia pun aneh insecure. Ya karena kan pemain bola gitu. Itu panas-panasan ya kan. Justru pemain bola cewek itu jarang-jarang kan Bang. Jarang. Di Indonesia apalagi. Iya. Oh makanya Ma'ilnya tuh waktu itu akhirnya ke SFC sering banget ternyata itu. Iya betul. Enggak. 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 Tiba-tiba ada kan di SFC kan. Sering gitu dateng. Rajin ya. Rajin. Dan itu kita masih belum kebaca tuh. Ini kenapa nih Ma'ilnya dateng gitu kan. Karena Anggi duluan. Enggak. Nanggi sebenernya banyak yang incer anak SFC ya. Oh. Banyak yang godain udah pasti. Dan ternyata udah pacaran ya. Udah pacaran. Udah. Kenapa kau serang aku disini. Di rumah kan aku bilang kita harus kontrol nanti. Iya oke. Ini kau serang. Ya tapi intinya apapun dilakuin. Buat Anggi. Dan itu. Iya dijagain lah. Namanya juga orang tuanya udah nitip kan kan. Apa rasanya pas ngeliat Anggi digangguin sama anak-anak SFC. Ini gangguinnya bukan gangguin gimana-gimana ya. Kan suka bercanda. Suka disengin gitu kan. Awalnya. Itu tuh yang gangguin pertama tuh Vicky. Vicky Nitinigoro. Digangguin, dipegang-pegang. Dipegang-pegang. Gini-gini. Tapi dia memang orangnya suka bercanda kan. Suka. Eh. Cabe-cabe. Ya aku diem aja. Karena aku disitu gak mau tau dulu kan mereka kan. Akhirnya kami publish pacaran. Gak berani lagi? Aku main bola. Yaudah dia bilang. Hei gak tau aku. Takut dia sama preman terkuat di bumi. Iya bukan. Akhirnya di publish gara-gara itu. Oh gitu. Biar gak digangguin. Gak bisa nahan kan nanti emosi di lapangan jadinya. Padahal dia juga udah melotot tuh. Melotot pas dia pegang-pegang. Pas aku liat dia. Aduh deg-degan juga kan aku kan. Sempat nyomelin gak? Enggak sih. Cuma dia ya gitu. Kamu mau dipegang-pegang gitu. Oh enggak. Enggak aku milih. Bebas. Ya namanya orang gak tau kan. Iya gak tau. Saking akrabnya di SFC itu. Karena memang dia tuh. Sama temen-temen SFC itu memang akrab. Iya. Dia memang main sama. Sebenernya ya main. Bercanda dan dijagain. Betul. Dia Vicky. Kep Hamka. Dia main. Ceng-cengan kadang. Ya udah. Karena memang dia atlet. Dia memang juga atlet. Terus cowok-cowok juga kan. Banyak kawan dia yang cowok. Iya. Cowok semua rata-rata kak. Tapi gak pernah cemburu? Enggak. Aku orangnya kan. Pernah ada cemburu. Tuh kan gak kompa lagi kak. Ah males aku nih. Iya. Jadi aku ceritakan ya. Jadi waktu itu pernah nongkrong. Terus ganteng-ganteng. Oh. Apa maksudnya ganteng-ganteng kan. Terus dia mungkin insecure kali ya. Kok itu temen kamu ganteng-ganteng semua? Loh kenapa kan? Enggak. Itu aku bukan insecure atau cemburu. Aku tuh suka sama temen-cemburu. Minta dikenalin ya. Minta dikenalin ya. Terbongkar sini. Bukan yang mana-macam mana. Bukan cemburu. Enggak cemburu anakku. Oh males sih. Besok-besok kasih nomor Whatsappnya. Mungkin abis itu diteror. Eh jangan berani-berani kau liat-liat. Iya. Liatin aku aja. Mana-mana sama cowok kak dulu kan kak. Ya kan memang dari dulu tomboy ya. Iya. Dan juga aku dulu tuh. Pacaran sama dia. Aku nggak perang larang. Karena sebelum sama aku memang. Circle-nya tuh cowok semua dia. Ya udah aku jadi nggak. Jangan gara-gara ada aku dia. Berubah. Berubah. Renggang sama temen-temannya. Itu untuk pacaran. Setelah menikah sama aja. Sama aja sih aku. Sama aja. Masih boleh main dan segala macem. Masih. 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 Nah kalau tadi kan Bang Mail bilang. Iya temennya ganteng-ganteng gitu kan. Jadi mungkin ada insecure sampe. Walaupun nggak dilarang main gitu kan. Tapi. Anggi. Sebenernya apa yang. Dari sosoknya Ma Eli yang bikin Anggi akhirnya jatuh cinta. Atau. Mau akhirnya sampai menikah bahkan. Keceplosan. Eh aku juga nggak tau loh kak. Kenapa. Sampai sekarang tuh. Oke. Nggak pakai penet kan ya Bang. Nggak. Takutnya itu sih. Takutnya itu sih. Aku juga sama-sama. Kenapa. Emang waktu ketembak bapaknya aku sekap. Kayak diterima. Tapi udah dibebasin Bang sekarang. Udah. Kalau nggak nggak. Nggak bisa jadi si nikah kan. Jadi sampai sekarang belum tau kenapa. Belum tau sih. Apa hal yang paling. Paling. Bikin kamu. Impress dari. Sosok. Bang Ma El. Apa ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Itu jawabnya. Tanggung jawab aja. Tanggung jawab. Terus apa ya. Ya perhatian. Perhatian. Kan Bang Ma El ini kan terkenal. Kalau di Youtube. Di konten-kontennya kan. Jadi preman. Galak. Sangar gitu kan. Jagoan. Gitu. Aslinya kan sebenarnya. Lebih gila dari itu. Tapi. Kalau sebagai couple. Sweet nggak sih? Eh. Sweet nggak sih kamu? Ya kan kamu yang ngerasain. Kayaknya nggak dah. Tetep serem. Enggak. Tapi dia kalau. Apa. Lagi kerja sama dirumah beda. Beda. Iya. Kalau gitu dia lebih. Lebih. Apa ya. Bukan galak sih. Galak gitu. Iya. Lebih tegas lah. Iya. Namanya juga kita di lokasi syuting kan Bang. Iya. Tapi kalau di rumah manja. Manja. Oh. Tapi kalau berdua. Manjanya gimana? Iya. Musel-musel. Iya. Kalau love language-nya physical touch ya. Physical touch. Physical touch ya. Paling gini-gini aja sih aku Bang. Kain macem-macem. Kayak anak bang. Gini. Gak bisa tidur gitu. Tapi kalau sebelum. Sebelum menikah. Jadi mulai pacaran sesudah menikah. Ada yang berubah gak? Dari. Anggi dan juga Mal. Berubah sih gak. Tapi makin lama makin kelihatan ada. Apa tuh? Dia ini orangnya. Susah dibilangin. Dia ini harus beberapa kali dibilangin baru ngerti kak. Gitu. Itu kalau Anggi. Kalau Anggi. Kalau Bang Mayel. Kalau dia apa ya. Kadang-kadang aku orangnya manjaan gitu ya. Maksudnya mau bersentuhan gitu. Cuma kadang-kadang dia tuh cuek gitu kan. Sibuk main handphone gitu. Oh itu emang cowok kayaknya begitu deh. Ambil buang aja handphone. Gitu juga gak kak. Kan kita kan bukan cuma teman. Kadang ada kerjaan juga Bang. Lebih parah kamu. Dia kalau ku nasihatin gak pernah denger. Satu, dua kali, tiga kali ku nasihatin gak denger. Ku giniin. Eh pake headset. Parah. Emang gak denger. Emang gak denger. Tapi apa penyesuaian yang paling dilakukan ketika dari pacaran menikah sampai sekarang akhirnya jadi orang tua? Penyesuaian yang paling berat? Yang butuh effort banget? Kalau aku ya, dari dia hamil tuh aku udah belajar lah jadi keimanan nih jadi orang tua nih nanti nih. Jadi aku mulai dari ngurusin dia dulu. Dia hamil. Aku bantuin. Terus aku harus ngertiin dia. Karena kan emosinya ini naik turun nih Bang. Emang gitu kan ya Kak umurnya? Kalau lebih hangil. Hormon itu. Ya aku harus menyesuaikan. Aku capek kerja tiba-tiba dia lagi... Tantrum. Tantrum. Ya gitu. Lagi ngamuk, sakit. Kita tuh udah, ya udah ada sini sini sini. Biarlah begitu. Jadi lebih sabar dong. Jadi lebih sabar. Tapi tuh kan lumayan lama tuh 9 bulan kan proses. 9 bulan. Itu jadi beban gak sih buat Bang Mail ngadepin capek pulang syuting. Terus harus ngadepin kondisi. Anggi juga lagi gak stabil emosinya gitu. Jadi beban gak? Sempat jadi masalah gak diantara kalian? Aku sih gak ngambil itu jadi beban ya. Jadi pelajaran aja. Kalau aku biar kedepannya aku bisa... Ya ngelatih emosi juga itu kan Kak. Ya udah. Aku pulang kerja. Dia minta ini. Ya aku buatin. Ngidam yang paling parah apa? Yang ngidam Anggi atau Bang Mail? Dia pernah hamil berapa bulan itu. Ngidam poliandri. Serius? Enggak. Ya Allah. Jangan. Lumah. Astaghfirullah. 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 Ini dia nih Bang. Astaghfirullah. Kacau. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Gidamnya dia gak macem-macem. Cuman makanan biasa aja. Tapi minta perhatian mungkin ya. Minta perhatiannya itu. Eh ada. Aku pengen berenang. Sampai sekarang belum berenang-berenang. Oh serius? Iya dari hamil. Berenang dimana? Gak tau pokoknya maunya berenang gitu. Pengen berenang aja dia. Pengen nyebur. Pengen nyebur. Sampai sekarang belum. Ih parah banget. Ngences gak anaknya? Iya. Enggak. 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 Kan bukan kemakanan kan. Kan katanya kan mitosnya gitu. Kalau kemakanan pengen ini kalau gak dikasih anaknya ngences. Terus ee. Hhh nem. Nah Anggi dari yang dulu tomboy banget gitu kan. Atlet juga gitu. Ahllit cepat bola terus akhirnya menikah dan jadi langsung jadi seorang ibu dalam usia yang masih cukup muda juga ya. Itu apa yang Anggi rasain? Dan apa yang berbeda dari sosok Anggita sekarang? Lebih apa ya Kak. Tadinya kan tomboy banget, sekarang ngurusin gitu. Ngurusin anak, kayak kalau misalkan dia pup nyebokin gitu kan. Disitu masih penyesuaian sih kak, kayak masih agak gimana gitu. Cuma kan mau ga mau kan kalau sekarang gitu. Ya sekarang dia lebih ngeliatin perempuannya lah daripada, takutnya nanti anak aku udah besar bingung kan kok bapak semua ini. Kan bingung. Kau dua-duanya bapak ini. Bahaya kan mbak. Makanya dari sekarang tuh dia, udah kamu perempuan lah. Iya. Gue ga mau tuh kan naluri orang. Dia makeup aja baru-baru kak. Makeup aja baru-baru. Orang dulu keluar rumah ke lapangan ngapain makeup kata dia. Iya emang. Baru sekarang-sekarang ini? Iya. Baru-baru. Tapi emang Maya lebih suka istri yang memang perawatan makeup atau yang biasa aja apa adanya gitu. Biasa aja sih kalau aku apa adanya aja. Jangan dibuat muat. Mahal makeupnya bang? Hah? Mahal. Tuh aku ga suka. Ga suka sih. Ga suka. Sekarang aku suka natural juga ya. Dulu kan keluar rumah langsung ke lapangan. Jadi itu ga pernah makeup. Jadi dia tuh mungkin kebawa. Jadi mau keluar-keluar paling udah beres. Habis itu gitu aja. Ga ribet kan? Ga ribet orangnya. Ya dari pembicaraan awal ini kita bisa ngeliat ya gimana pasangan muda ini bener-bener menikmati kehidupan rumah tangga mereka. Apalagi sekarang sudah dikaruniai seorang baby. Sebulan ya berarti ya? Sebulan. 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 Jadi ayah siaga. Bang Maya curhat. Begadang terus. Setiap alam gendong-gendongin anaknya terus. Itu semua kerjaan ga terkerjakan lah. Gara-gara itu. Sampai ngeganggu kerjaan itu bang? Sampai ga kegarap. Bukan gara-gara begadang sebenernya. Memang belum deal aja. Makanya ga kegarap. Emang belum deal. Kalau belum deal ngepain kita kerjain kan bang? Bener juga sih. Nah musibah jadinya. Tapi syuting konten tetep jalan dong. Tapi syuting konten tetep jalan. Syuting jalan. Begadang jam 4 tidur. Kalau bisa jam 10 bangun syuting. Tapi malah sekarang aku bilang ke anak-anak ke tim. Udahlah habis juhur aja biar aku bisa tidur sedikit kan. Habis itu syuting. Begadang kan ngerasa energi juga kan? Iya ngerasa energi. Pulang lagi. Eh babynya bangun terus? Tiap tengah malam gitu bangun. Dia kalo mau nyusu aja sih bangunnya tuh. Dia bangunnya ga nangis kak. Cuma lebih ke bangun melek. Lihat-lihat. Gitu main sendiri gini-gini. Jadi ga rewel sebenernya? Ga rewel. Cuma kan bapaknya begadang mulu. Aku kan mikirnya ini harus ditemenin. Jangan ditinggal tidur gitu. Tadi kan emang dia begadangan gitu loh sebelum ada. Jadi sebenernya sama aja sebenernya kan. Masuk, kacau. Ga ada kompak-kompaknya kita. Kita kan lebih baik jujur. Ini nih kompak. Udah kelamaan. Udah? Udah berapa tahun kak? 17. 17 kita? Satu tahun aja masih bulan depan. Ya tapi kan apa salah kita membangun kekompakan dari sekarang. Udah ulang yuk. Apakah ulang? Aduh ulang. Jadi sebenernya sebelum punya baby emang suka begadang. Iya. Tidur biasanya jam berapa sih bang? Jam 2. Jam 2. Jam 3 gitu. Karena kan aku kalo mau syuting itu aku kan harus. Kebetulan aku sekalian ngederek bang. Jadi harus ada yang kepikirkan lah. Ngederek? Iya betul. Tapi aku ngebayangin ya. Biasanya kan kadang kita hamil anak itu. Apa yang jadi perasaan ibunya. Atau apa yang jadi kebiasaan bapaknya. Itu suka kebawa sama anaknya gitu. Kayak anak aku Diego. Kamu kan lagi syuting Marius tuh. Marius kan bandel apa gitu kan. Itu anaknya rada-rada gitu juga gitu. Sebenernya gamak Ele kan sebagai. Apa namanya? Preman paling kuat. Terkuat di bumi. Preman terkuat di bumi. Di bumi. Dengan dandanan gitu. Ada kekhawatiran gak maksudnya ketika akhirnya punya Akins. Itu dia akan satu berpikir seperti apa ke bapaknya. Itu nanti ada sifat-sifat ya karakternya mirip sama si. Itu yang aku takutin. Itu aku takut. Sebenernya tuh aku di rumah tuh lebih sering aku ngajiin. Tapi bener loh. Bener-bener. Itu bener. Kalau konten aja tuh aku. Yang aku posting yang aku lagi gilanya aja kan. Tapi aku takut tuh dia kayak. Dia ngikutin aku gitu. Kayak aku lagi ngeluarin kebodohan aku diikutin. Itu aku takut itu. Kalau sampai begitu anaknya nanti gimana? Jangan lah Bang. Susah sekolah takutin. Itu kayak refleksi Bang main waktu kecil kan? Iya. Ya aku takut aja Kak. Karena kan kadang aku. Ya mungkin sekarang kan dia belum ngerti kan. Kalau misalkan dia udah 2 tahun, 3 tahun. Nah itu dia suka niru. Dia nontonin video aku. Tapi kan gak mungkin Bang Mail merubah karakter itu kan. Satu hal yang mungkin bisa dibilang mustahil kan? Iya. Gimana nanti ya kalau udah ngerti. Makanya aku jaga-jaga sikap kali kalau megang anak aku gitu. Iya. Ada kekhawatiran atau ketakutan ya gitu. Mungkin dulunya waktu anak-anak juga nakal kali ya. Siapa? Di jemput aku polisi. Kata bapak aku. Gak ada. Dia lagi nginep di luar. Kata bapak aku. Terus. Ya udah nanti kalau udah pulang ngantar ke kantor ya. Karena aku disitu masih SMP. Jadi abang aku udah tamat sekolah. Baru tamat SMA. Kata bapak aku. Udah pujek. Kau aja yang masuk. Ya udah abang aku pasang badan jadinya. Sayang itu ya. Iya. Nomornya berapa bersaudara sih? Empat. Empat? Paling kecil? Nomor tiga aku kak. Nomor tiga. Oke. Abang cowok semua? Abang cowok. Kakak, cewek. Abang cowok. Aku, adik aku. Adik cowok juga? Adik cowok. Jadi tiga cowok, satu cewek. Jadi kakak tuh pasang badan. Abangnya. Abang. Ya udah dia ke kantor. Masuk penjara dia. Gara-gara aku. Berapa hari bang? Ada semingguan dia. Seminggu. Semingguan dia. Terus bang Maelnya dimana? Aku sekolah kak. Ujian. Ya makanya aku ditukar sama abang aku. Karena aku mesti ujian. Hari itu ada UN. Aku mesti kelas tiga SMP dulu. Tapi berarti itu almarhum bapak yang minta sama abang. Almarhum bapak. Udah. Sesayang itu ya. Almarhum bapak sama bang Mael. Almarhum bapak sesayang itu sama aku. Kalau abang aku lebih ke *** sih. Kok mau dia makan badan. Abangnya udah bantuin. Pasang badan. Ganti kepala. Masih dibilang ***. Lebih kebodoh dia bang. Tapi masih inget gak apa sih yang paling diinget dari sosok bapak dulu. Dan itu yang ingin bang Mael teruskan sama Akin ketika akhirnya jadi seorang ayah juga sekarang. Dia aku tuh pengen terusin semangatnya kak. Dia tuh selalu bilang, kau semangat pasti bisa gitu-gitulah. Contohnya kayak. Dulu sebelum bapak aku mau meninggal. Dia kan sakit nih. Tenggorokannya tuh di operasi sampai bolong nih kan. Sampai bolong gak bisa ngomong lagi. Terus dia ketik tuh kak. Diketik dari SMS. HPnya tuh model SMS. Diketik. Ketikannya tuh. Kalau ada duit. Renovasi lah rumah kita. Udah jelek kali. Soalnya ini atapnya itu tuh dari. Penyanggahnya tuh dari bambu-bambu. Bambunya tuh udah lapuk. Debunya tuh. Apa ya kalau bilang. Serpian bambunya tuh jatuh-jatuh ke lantai. Terus dia ketik itu. Kalau ada duit. Renovasi lah rumah. Terus. Aku gak balas. Karena kan aku bisa ngomong. Terus aku bilang. Mana ada duit pak. Orang aku gak kerja. Udah kau semangat aja. Pasti bisa tuh kata dia. Udah akhirnya gitu. Gitu. Saya dengsi itu mulai kerja. Mulai kerja. Udah langsung bikin konten. Iya. Intinya bapak aku nerapin gak aku. Udah kau. Kalau punya karya. Berkarya lah. Kalau sebanyak mungkin. Karena. Kita gak tau tuh karya mana yang akan membuahkan hasil. Iya. Itu. Itu yang pengen Bang Mail juga nanti tanemin ke. Betul. Itu yang mau ku tanamin ke anak aku. Di usia pernikahan yang. Baru mau menginjak. Uh.. Animes empat biar biar gitu. Erst. Nanti Januari tanggal. 28 Januari. Tarun 28 Januari. Kok ingetan kalian daripada aku? Aku lupa loh. Aku lupa. Itu hati-hati loh, itu kelemahan bapak-bapak sebenarnya. Suka lupa tanggal. Abang sering ribut sama Kak Donna gara-gara lupa tanggal kan? Ya tidur di luar lama-lama kita. Mosoh. Ngarang. Tapi biasanya, kalau Anggi, tipe cewek yang gitu nggak sih? Kalau ada tanggal-tanggal yang penting, tanggal jadian, tanggal ulang tahun itu harus dirayain? Atau santai-santai aja cewek-cewek? Atau apa yang diharapin dari nanti ulang tahun ke satu buat pernikahan sama Mayla ingetnya pengen seperti apa? Apa ya? Aku udah bilang ke dia sih, tukeran kado yuk. Tukeran kado. Tapi biasanya memang mungkin kalau cowok nggak terlalu peduli ya. Bukan nggak terlalu peduli, nggak terlalu mikirin. Kalau perempuan tuh tanggal-tanggal itu buat kita tuh sakral gitu. Jadi makanya selalu diinget, selalu dikena, selalu ingin bikin sesuatu yang iyal. Betul. Dia juga gitu tipikalnya. Karena kan kayak setahun sekali. Dirayain. Kamu inget nggak nih tanggal berapa? Ingat. Juta terus. Kalau Bang Mayla tipe yang cuek? Aku sih yaudah, biarin aja kok. Gitu, cuek aku. Nah dia tahun lahirnya dia lupa, 90-94. Iya. Cuman waktu dia ulang tahun kan, nah itu aku inget, Kak. Berapa ulang tahunnya? 5 Oktober. Bener? Bener. Oh bener. Soalnya hari abri kan ingetnya. Iya. Jadi pas dia ulang tahun tuh aku tuh pasang pengingat malah. Biar itu nggak jadi musibah untuk kita. Pernah? Ada musibah gara-gara tanggal spesial? Belum pernah. Gak ada. Gak ada. Karena waktu dikerjain aja, untung aja itu kupasang pengingat. Karena aku udah inget, terus mau aku surprise-in. Aku pura-pura diem. Itu dia merengut seharian. Tapi bener, Kak. Ini kok dia kayak cuek banget gitu. Nggak ada apa-apa gitu kan. Kita juga ngarepin kan sebenernya. Berarti kan pada intinya kalau aku nggak inget. Kalau aku nggak inget, marah dia kan Bang. Itu aja aku inget tetap. Cuman kan aku diem-diem kan. Dia kasih surprise. Iya. Tapi kok kayak cuek banget pas hari itu. Cuek aku. Ih kesel kan kita kan. Mana lagi hamil itu kan. Iya kan. Mana lagi hamil ya Allah. Nggak ada apa-apaan nih dari dia. Kusel banget. Tapi akhirnya dikasih nggak? Iya dong. Wah lahiran. Kan waktu ulang tahunnya pas check up tuh ke dokter. Oh iya pas lagi WSK. Sepanjang jalan tuh diem Bang. Cemberut. Diem cemberut. Gelisah, gelisah sih gelisah. Mampus kok. Sambil ngarep ya. Oh nanti mungkin mau di surprise. Udah nggak betah gitu. Udah kayak gini-gini nih. Udah gelisah banget. Iya. Sampai rumah sakit emosian. Mau lahir tanggal berapa? Suka-suka dokter. Emosian. Nah akhirnya aku bawa ke satu tempat. Udah baru seneng dia. Bikin surprise. Udah keluarga udah nunggu. Udah keluarga udah nunggu. Keluarga semua udah nunggu. Seneng banget. Happy dong berarti ya. Banget. Langsung bilang, ih kok kamu kok. Sweet banget sih. Tadi aja kau. Merengut Kak. Jadi buat first anniversary rencananya apa? Belum tau. Belum tau aku sih. Terserah dia yang mau ngajaknya apa. Belum siapin surprise lagi? Belum. Karena kan nggak mungkin diulang dong. Dicuekin seharian nggak mungkin. Ketahuan dong. Karena tuh. Ini tuh. Tiap hari ulang tahun tuh. Kayak jadi masalah untuk aku bang. Karena aku. Ini apalagi ya? Apalagi ya? Kayak jadi. Pikiran buat kita. Kalo dia suami istri tuh kayak bingung gitu nggak? Kayak mau surprisein apa gitu kan. Kalo misalnya masih pacaran. Pura-pura nggak dateng. Tiba-tiba dateng. Gitu loh. Misalnya liatnya lu lagi-lagi kan di rumah. Iya. Kalo di rumah apa ya? Malah dia buat surprise-nya megah kan. Terus kita kan harus dituntut lebih megah bang. Waktu mama elang tahun. Anggi bikin. Iya bikin. Sebenernya kan kalo kita ngejar. Wah harus lebih, harus lebih nggak ada ujungnya kan. Betul. Sebenernya pada akhirnya mungkin sharing ya. Karena kita udah 17 tahun. Udah lewatin berarti 17 anniversary lah. Iya kan. Pada akhirnya sebenernya lebih ke niat dan maknanya sih. Betul banget. Betul. Sekarang gua bilang betul. Mampu nih kalo dikasih yang ini pasti juga happy. Mampu di beli kue. Itu kok kue aja nih. Mampu. 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 Gak cemburu cuman. Kesel banget gitu. Ah! Yip ulang yip. Ini lagi bang. Ya balik lagi pertanyaan abang yang aku jawab. Aku tuh memang belajar banyak Bang setelah nikah. 느�adenin anak, cannedultura,�ن.. Waduh. Tapi diladenin juga dong. Bener. Sempet baby blues? Sempet kayaknya. Oh, sempet baby blues, baby rock. Semua dipegang ya udah. Kita pulang kerja bang. Kan kita harus... Aku tuh gak tau tuh baby blues-baby blues itu apa tuh bang. Nah, waktu itu dia sekali nangis bang. Anak aku nangis, dia nangis bingung. Aku mau gendong yang mana bang. Dua-duanya nangis. Dua cewek itu gampang loh sebenernya. Kalau lagi nangis itu di deketin, diperluk aja. Masalahnya bener kak. Itu. Cuman dia gak bilang kak. Aku tuh... Dia tiba-tiba nangis. Kamu gini, gini, gini. Aku dimarahin. Jadi kan aku emosi kak. Kok aku pulang kerja kau marahin. Aku sibuk gendong anak. Nyusuin. Diemar nangis. Maksud aku gini loh. Kalau kau baby blues terus kau minta dipeluk. Tinggal kau bilang sama aku aku peluk. Gak ada perempuan yang tau kalau dia tuh ngalamin baby blues. Cuman mungkin perasaannya gitu. Sedih. Ngerasa gak diperhatikan. Kesel kalau temukan ya gitu loh. Tapi kan dia tau kak. Dia pengennya apa kan. Dia pengennya dipeluk. Tinggal. Maksudnya tinggal bilang sama aku. Ya gak mungkin lah orang lagi nangis terus. Peluk aku dong. Gitu kan gak gitu dong. Mestinya pengertian dong suami. Kamu duduk sana. Aku menarik sederlu sini nih. Ini hal yang menarik. Menarik kan bang. Dan sebenarnya. Karena ya itu. Itu adalah bagian dari rumah tangga. Yang harus dilewati semua pasangan. Dan situasinya mungkin beda-beda. Tapi menarik ketemu sama Mbak Eli sama Anggi. Yang ngalamin ternyata fase dimana Anggi. Sebagai seorang ibu yang baru ngelahirin. Punya perasaan. Entah ngerasa sedih. Ngerasa butuh perhatian yang lebih gitu. Tapi disaat bersama juga gak bisa mengungkapin. Sementara ini pengalaman pertama. Buat kalian berdua kan. Situasi yang seperti itu. Mungkin aneh buat kalian berdua. Ini apa gitu. Sementara Mbak Eli sebagai seorang laki-laki. Gak bisa memahami situasi yang diadapin istrinya gitu. Ini apa gitu. Kadang tuh ya laki-laki nih. Apalagi mungkin baru punya anak pertama ya. Biasanya kan. Ya kalau pulang. Kalau pulang pasti dicari anak duluan. Iya bener. Itu kan gitu. Jadi makanya kenapa ibu itu. Atau ya perempuan gitu ya. Gak tau mungkin sama gak kira-kira sama. Semua yang pas nonton ini biasanya. Kalau kita yang habis melahirkan. Kita yang mungkin ngerasain sakit. Tapi yang dicari selalu biasanya anak duluan. Iya. Dibanding istrinya gitu. Itu ada di pikiran ibu. Di pikiran bapak kan lain lagi. Apa pikiran bapak? Hei hei. Masih. 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 Bahankah dari komunikasi. Justru itu penting morgan dong beneran. Justru itu pentingnya di ngode kan. Ya. Kamu ngobrol lebih dekat. Kita mengenal pasangan kita lebih dekat. Dan ini bagus. Untuk pelajaran juga buat.. Buat yang mungkin baru menikah. Yes. Atau yang udah bertahun-tahun nikah tapi juga masih ngalamin situasi seperti itu. Belajar untuk membangun komunikasi dan mempajar gitu. Kita bahkan ngebangun komunikasi 3-5 tahun pertama. Baru ngerti tuh, baru paham, oh maunya dola kayak gini. Perempuan tuh nggak pernah jelas, Kak, menurut aku. Karena kadang perempuan ngasih kode ya. Iya, ngasih kode. Kami laki-laki nggak perlu, Kak. Nggak perlu kode? Kak, tinggal bilang, aku pengen dipeluk. Bukan, kadang tuh cewek gengsi. Iya. Nah cowoknya tuh harusnya peka lah, Diki. Tuh, kamu nampauin gengsi kalau udah dimikahin. Iya, emang gengsi. Maksudnya kamu tuh peka nggak kalau aku kayak gini? Enggak. Aku pulang kerja nih, Bang. Pulang kerja. Lama banget sih. Ya aku kan kerja. Kau kan udah ngijinin aku, aku kerja. Pulang agak malem misalkan, pulang agak sore. Lama banget gini-gini. Terus nangis. Nangis. Hambek. Anak juga nangis. Aku bingung nih. Udah sabar kamu maunya apa. Itu aja kan nggak peluk-peluk. Udah anteng. Nah, akhirnya setelah beberapa kali ngadepin situasi seperti itu, kebentuk dong polanya kan. Dan pasti ada pemahaman baru. Dari masing-masing. Kalian ngobrolin nggak soal ini? Soal masalah ini bahwa dari perspektifnya Bang Mael. Kamu ngomong aja ya. Aku cape juga. Kalau aku, aku ngobrolin. Dari Anggi juga jelasin. Dari perspektifnya Anggi itu sempat nggak kalian ngobrol? Ngobrol? Setelah beberapa kali. Ngobrol atau berantem? Ngobrol, Bang. Ngobrol. Aku berantem nggak berani sama dia. Nggak berani. Fisiknya lebih luat. Aku ngobrolin ya. Sayang kalau misalkan pengen dipeluk udah bilang aja. Daripada nanti aku juga cape. Abis kerja terus lihat anak nangis. Tambah kamu nangis. Terus aku takutnya juga emosi juga. Yang ada jadi berantem. Ya mending kalau memang pengen dipeluk udah tinggal bilang. Jadi aku pulang kerja langsung meluk. Udah aku tuh gitu. Sekarang gitu? Sekarang jadi kebiasaan baru. Gitu nggak ya? Kalau inget? Gitu. Kalau Bang Mael jelasin versinya Bang Mael, Anggi jelasin versinya Anggi juga nggak? Jelasin sih. Tapi kalau aku lebih nggak bisa ngomong, kenangis gitu loh. Lebih nangis. Nangis ya. Dona juga dulu awal-awal gitu. Kalau dia juga ngobrol, nggak sulit gitu untuk ngungkapin gitu. Tapi aku encourage terus ya. Kalau dia pulang syuting, aku kesel karena nonton sinetronnya gitu kan. Bukan ada gambel-gambelukan. Saya tidur di Batap. Belum ya? Belum sampai tidur di Batap kan? Di kamar mandi. Masalahnya apa tadi? Sorry, sorry. Masalahnya ada syuting. Bang Darius yang syuting. Adegan dia peluk-pelukan. Sinetronnya tak ya. Aku lagi hamil ya kan? Sensi lah gitu. Mending itu. Bang Darius kan? Aku nonton film berdua sama dia. Kau awas kok ya adegan di peluk-peluk. Bukan aku loh yang main. Itu kami sampai debat. Loh, kerja aku seni. Aku bilang. Seni pran. Kalau aku dapet pran kayak gitu gimana? Kau tinggal. Jangan mau aku ambil. Peluk dikit gak apa-apa. Di sini gak mau ngomong gak apa-apa. Jadi kalau tadi Anggi bilang Bang Mael cemburuan. Ternyata Anggi juga cemburuan. Tapi itu tandanya sayang. Tapi berarti ada yang berubah. Misalnya Bang Mael ketika syuting, ketika sudah menikah sama Anggi, ada batasan-batasan yang memang ini boleh, ini gak boleh, yang ini boleh dilakukan, yang ini enggak gitu misalnya. Gak ada, kita gak ada batasan-batasan. Kesel. Kesel cuma hari itu aja sih. Oke. Udah. Seru ya kalau ngobrolin, apa namanya, konflik, konflik-konflik kecil sebenarnya yang akhirnya membuat kita belajar. Iya kan? Kan dari konflik itu, dari kesalahpahaman, dari berantem itu. Iya, sama pengenalan. Kita saling mengenal, dan kita belajar untuk bisa lebih mengerti lagi pasangan kita. Maunya seperti apa sih? Iya. Kamu nyamannya kayak gimana? Dan akhirnya, setelah itu, berjalan dengan waktu, dan punya kesadaran untuk memperbaiki, semua situasi yang terjadi, biar sama-sama ngerasa nyaman, akhirnya bisa makin get long kan? Iya. Iya. Tapi kalau dari karakter, sebenarnya, kalian tipe karakter yang beda banget, satu sama lain, atau, ada mirip-miripnya, atau, ada yang perlu di adjust banget, sampai ganggu pasangan? Enggak sih, beda sih, beda, tapi enggak ada yang harus salah satu dihilangin. Kau harus gini, aku enggak pernah gini. Yang paling ganggu buat Bang Mail dari Anggi apa? Yang paling mungkin, Bang Mail kurang suka gitu. Belum kelihatan enggak? Selain tadi, kalau dikasih tahu susah. Nah itu, ya itu hal-hal kecil lah itu. Tapi enggak ada ya, enggak ada yang sampai ganggu ya. Kalau dari Anggi ke Bang Mail? Apa ya? Banyak. Jujur-jujur aja. Enggak. Kadang cuek, tapi, ya udahlah, ikutin aja. Udah bisa nerima. Udah bisa nerima, udah. Cuek kan, kita kalau, lagi ada sesuatu aja. Maksudnya kayak, lagi ada kerjaan, kita main HP. Gitu. Karena aku suka kesel sendiri, dia main HP mulu. Kayak, jadi gelisah gitu loh Kak. Tapi kan, lama-kelamaan mungkin udah ngertiin. Karena kerjaannya kan, di handphone juga. Gitu. Kalau kamu di kamar, jaging-jaging bola pun, aku enggak marah. Emang kerjaan kamu. Enggak dong. Anjir, jangan kita dong. Terus memang dia kan, memang masih manja kali nih Kak, orangnya. Jadi memang harus, aku aja tidur sama dia Kak. Tengah anak, aku pinggir, dia di pinggir. Kami itu harus physical touch. Oh. Terus gimana caranya? Kaki aku harus begini. Ini anak aku. Kaki aku harus begini Kak. Ini kan anak kita nih. Kaki kaki kita harus tetap kayak. Harus tetap sentuh. Harus sentuh. Harus sentuh. Asas weird. Kaki itu harus sentuhan. Jadi kalau berantem juga gitu? Sentuhan juga? Tenang-tenang aja. Harus bersentuhan. Lebih ke dikit aja sih kalau berantem. Tapi selama satu tahun ini, pernah berantem paling besar? Paling yang mungkin lama, sampai nggak ngobrol atau apa, pernah nggak? Pernah ya? Tapi apa masalahnya? Nggak ada. Misalkan kayak cuma sejam aja gitu, terus nanti dia buat ketawa. Aku ketawa. Emang tetap lucu dia kalau di rumah? Lucu. Apalagi kalau udah ngerasa bersalah ya, guilty feeling terus berusaha untuk bikin Angi seneng gitu kan. Iya. Kadang akroba dong. Nggak kalau sama dia tuh nggak pernah terlalu gede, karena begitu kamu ini, langsung nangis. Karena kalau dia di nada tinggi-dikit aja udah keluar air matanya. Nggak bisa dibentak kok? Iya. Dia nggak bisa dibentak orangnya. Makanya aku selalu jaga-jaga omongan sama dia. Ya bentak-bentaknya pas dikerjaan aja, pas syuting. Iya pas syuting. Itu berarti pelampiasan juga ya. Iya. Kasihan lah timnya. Padahal di dialognya, scriptnya bukan itu tuh. Mampu bentak-bentak. Senju-senju langsung. Ya tapi lucu ya, memang kalau menikah itu kan kadang dua karakter yang berbeda, tapi justru itu yang jadi bisa apa ya, menyatukan selama kita bisa nerima memang karakternya masing-masing seperti ini gitu kan. Dan kalian selama setahun ini, mau setahun ya, mau first anniversary, apa yang makna terbesar buat kalian dari pernikahan ini dan anak pertama yang hadir? Aku tuh lebih belajar jadi bapak. Aku lebih nyari tahu seorang bapak itu kayak gimana. Jadi maknanya adalah aku harus belajar lebih untuk anak aku. Banyak belajar? Ya banyak belajar untuk kuturunkan sama anak aku. Yang paling utama aku belajar banyak tentang agama. Jadi ketika anak aku nanya, aku jawabnya benar. Nanti takutnya ditanya, Pak ini kayak gimana nih sholat? Aku tahu. Ini ngaji gimana nih? Aku tahu. Jadi lebih banyak belajar aku. Lebih taubat gitu? Lebih bertobat. Iya. Lebih bertobat lah bener. Sebagai bapak? Sebagai suami? Sebagai suami? Lebih, aku jadi lebih tahu ini bang. Oh kayak gini ya ternyata. Saling belajar dalam ngebangun rumah tangga. Saling. Harus ngerti bini. Kalau begini aku harus begini. Jadi aku tahu. Aku harus tahu. Jadi aku sekarang tahu aku harus ngeluarin tindakan apa nih kalau dia begini. Sebagai ayah dan suami, tentu pasti pengen jadi lebih baik lagi. Betul. Dan kalau Anggi sendiri, apa yang Anggi lihat dari perjalanan satu tahun ini? Yang paling bermakna dengan kebersamaan bareng sama Ely? Apa ya? Kayak lebih berguna aja. Karena kalau misalkan sebelum nikah tuh, bergantungnya tuh sama mama gitu. Kalau sekarang kan, contoh kecil tuh kayak misalkan dia mau kerja, ini pakaian aku kemana ya gitu. Terus aku yang nyariin kayak masih berguna aja gitu kalau sama dia. Jadi merasa dibutuhkan. Iya, masih dibutuhkan. Iya. Senangnya. Sweet banget ya. Sweet. 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 Iya, sweet. Biasanya kan kalau kita nikah itu kan kita mencari partner yang tepat. Partner of life ya. Betul. Satu tahun ini, Bang Mail dan Anggi udah ngerasa, udah menemukan partner of life ya. 2 tahun lah sama pacarannya. Udah menemukan partner of life-nya gak? Udah belum ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah udah. Iya. Ya udah klop lah kami. Udah ngerti lah. Bisa saling lengkapin. Saling lengkapin. Saling belajar satu sama lain untuk menutup-nutupin yang lalu-lalu, yang kurang-kurang. Jadi misalkan ada kasus yang kayak kemarin-kemarin, kita udah bisa ngadepinnya gitu. Kasus apa Bang? Maksudnya misalkan. Kok dipanggil? Kulangin. Misalkan kayak. Aku penasaran kasus apa? Ada kasus apa Bang? Ya masalah maksudnya masalah. Kayak kemarin dia tuh ada tiba-tiba begini, tiba-tiba aku sudah bisa. Lebih tau. Yang kita gini-gini. Dia pun juga tiba-tiba aku emosi, dia pun juga bisa nurunin emosi aku gitu. Betul. Lebih saling mengerti. Lebih saling mengerti tadinya. Oke. Mungkin sebelum penutup, aku pengen apa yang Maele harapkan dari Anggita, begitu juga sebaliknya. Apa sih yang ingin diungkapkan atau juga diharapkan dari pasangan kalian? Tetep harus menjain, tetep harus apa ya? Mengayomi gak sih? Iya kan? Memang aku gitu. Ya bertanggung jawab. Kayak polisi aku ya. Ngayomnya. Ya juga sih. Ya tetep harus bertanggung jawab lah sama keluarga. Iya. Sosin sekali. Ah dicubit. Cubit-sokin ya. Kalau aku sih pengennya Anggi, harapan aku untuk Anggi, ya tetep jadi perempuan yang baik, perempuan yang tangguh. Terus tetep, aku tuh pengennya tetep dia yang selalu nemenin aku, mendidik anak kita sama-sama. Berapa pun nanti anak kita punya, kita didik sama-sama. Ya pokoknya aku pengen tetep ditemenin kamu terus. Amin. Amin ya Allah. Sosin. Sosin. Bisa selalu bersama selamanya. Sedar, sedar, sedar. Berapa? Abang keringetan. Ya gak bisa tuh. Semoga. Iya nih. Ini yang mending diajak panas-panasan. Buat motor, ancur-ancur motor. Aduh. Diajak ngomong gini, dia gatel-gatel banget. Iya. Bicara pengen punya berapa anak sih emang? Aku sih pengen, gak punya, maksudnya gimana ya? Gak ada target. Gak ada target. Ya sedikasihnya aja gitu. Tapi pengen nambah dong setelah Sabtu yang nambah. Pengen. Apalagi ngiat sekarang, anak lagi lucu-lucunya kan. Jadi pengen nambah jadinya. Biar gak sepi gitu. Iya. Karena berasa sih. Iya. Gitu gede-gede. Kayak kita kan udah mulai sekolah di luar atau apa. Sekolah punya kegiatan sendiri. Kalo baru lahir kan dia, mukanya tuh berubah-berubah Kak. Iya masih bilang. Anak bakal diajak ngonten gak nanti? Kalo udah agak gede bisa ini. Kok nanti? Sekarang udah kukontenin. Iya. Aku liat kan video dia pake wignya itu. Udah mulai ya? Sekarang udah kukontenin. Tapi gak nangis dia? Gak nangis. Dia malah nurut bilang tidur. Merom. Wah iya. Iya kak. Ada konten yang baru. Wah nurut dia. Serius, serius. Tapi alhamdulillah dia gak rewel. Belum keliatan mungkin ya. Tapi sekarang-sekarang ini tuh jarang nangis. Nangis tuh cuma kalo awus nangis. Minta susu nangis. Minta susu nangis. Itu biasa kalo lagi pipis atau apa. Iya iya iya. Itu bener-bener. Masih panjang perjuangannya pastinya. Iya. Untuk menjadi pasangan dan juga menjadi orang tua. Tapi ya pasti kita doain selalu. Semoga apa yang diharapkan sama Abang Ma'el. Sama Aminta. Amin. Bisa semuanya tercapai. Jadi keluarga sakinah mawadah wa rohmah. Amin. Amin. Selalu penuh dengan kebahagiaan pastinya. Dan jadi orang tua yang luar biasa buat anak-anaknya. Yes. Amin Allah. Amin. Selamat sekali lagi. Selamat untuk semuanya. Dan happy anniversary. Happy first anniversary. Iya mungkin ini tayang atau Januari. Ya akhir Desember atau Januari tayang. Jadi kita ucapkannya dari sekarang. Oh ini tayangnya pas hari jadi kita? Mau? Hah? Ditayangin pas hari jadi. Kok lama sekali? Iya. Sebulan ini di keep dong. Apa ngolingnya aku dari sekarang? Ngolingnya sekarang dong. Jadwal abang susah. Iya jadwal abang susah. Kan ku bilang untuk Bang Darus minggu ini apa? Iya minggu ini. Makanya. Tapi kan kita udah ngeloknya dari jauh hari kakak. Terima kasih banyak. Makasih kakak. Datang dari Cibubut. Sampai ke BSD ya. Oh ini ada tambahan nih. Dari tim kita ya. Pertanyaan terakhir. Kalau boleh disebutin dong. Dua hal yang paling. Kalau tidak disukai tadi kan udah. Yang paling disukai. Yang paling kamu senang dari pasangan kalian. Kalau Anggi. Aku senangnya. Aku cuma bilang. Yang aku mau makan. Dia siapin. Semuanya dia siapin. Kalaupun dia udah makan. Dia tungguin aku. Sampai aku beres makan. Baru dia. Naik dari kursi gitu. Luar biasa. Dia begitu orangnya. Itu satu. Yang kedua. Yang kedua itu. Itu. Tadi udah dibahas juga. Kalau aku. Abis mandi. Aku keluar dari kamar mandi tuh. Baju aku tuh beres semua. Sudah siapin. Sudah disiapin semua. Ya walaupun umurnya masih kecil. Cuman. Keibuannya udah ada lah. Kalo Anggi. Itu kan dua hal. Bang Mayel suka dari Anggi. Anggi. Apa yang disuka dari mana? Dia tuh nawarin. Kamu mau makan nggak gitu. Dia yang masakin. Oh bisa. Masak apa? Jagoin dia. Masak apa? Dia gua masak juga Bang Mayel. Bisa. Bisa aja. Bukan jago. Tapi enak tuh kata Anggi. Enak banget kok. Bukan yang doang yang bilang. Masak apa biasanya? Apa ya? Masa. Masa. Luar biasa. Ada niat buka restoran mungkin Bang? Pengen Insya Allah ya. Kebab bikin juga kebab. Waktu sama Pak Diki ya. Pak Diki Chandra dulu dia punya usaha kebab. Waktu aku pas merantuh itu sebenernya aku nggak ke Jakarta dulu. Jadi aku ke Garut dulu. Di Garut nganggur 5 bulan. Suntuk aku di Garut nganggur 5 bulan. Telepon orang tua aku. Bang. Aku bilang aku nih nganggur disini. Kalo nganggur-nganggur terus mending pulang. Yaudah akhirnya ditelepon. Dikasih kerja. Eh ternyata dia kerja sama Pak Diki Chandra. Di kebab? Awalnya itu Batu Akik dulu. Dia buka toko Batu Akik. Lagi jaman dia Batu Akik. Dia buka toko Batu Akik terus di depan tokonya tuh dia buka usaha sampingan kebab. Oke. Iya. Jadi aku yang disitu. Dia rasa mendalam banget ya risetnya. Masak itu? Dari awal atau? Bikin kebab. Cuma pas bikinnya aja? Bikin kebab. Masaknya, bikin kebab. Dari bikin dagingnya. Dulu deket kali aku sama tortilla Bang. Tortilla. Iya. Deket aku. Tapi nggak pernah dibikin ya Nanggi? Nggak kalo kebab. Tapi kamu mau nggak? Kayaknya ribet juga kasihan dia Kak. Oh baik banget ya. Nggak mau nge-repotin soalnya. Dia nggak repot orangnya. Oke. Ini aja sekarang aku suruh pulang naik taksionan mau deh. Nggak repot. Nggak repot. Nggak repot. Nggak repot ya. Cuma repotnya ntar di rumah. Tadi suka dimasakin. Perhatian lah ya. Yang kedua. Yang kedua. Dia. Aku sukanya dia selalu mendahulikan aku. Kayak misalkan. Apa ya. Kayak aku duluan yang ditanya. Kayak misalkan ini gimana nih gitu. Jadi. Harus. Gimana ya? Selalu melibatkan angin. Iya betul. Keputusan gitu ya. Jadi temen diskusi. Itu bagus banget loh. Itu positif banget. Karena gimana pun kan. Ketika menikah kita sama-sama jadi partner yang equal dalam urusan rumah tangga gitu ya. Dan ada baiknya memang segala sesuatu diobrolin bareng-bareng. Jadi. It's a good start. Congratulations. Siap. Selamat buat kalian berdua. Thank you. Mudah-mudahan perjalanannya bisa berjalan mulus, lancar. Amin Allah. Makasih sekali lagi. Nanti kalau ada masalah curhat-curhat sama kita bang. Aman bang. Dijamin. Nanti WA bang. Ini pulang dari sini pun langsung WA bang. Kayak kemarin kan. Dia bilang. Anak aku aku gendong terus nih bang gitu kan. Jangan bang. Nanti bau tangan. Gak apa-apa. Kalau dia gak butuh-butuh banget di gendong jangan sering-sering. Rumahnya dia ada banyak pengalaman. Akhirnya ditaro? Akhirnya ditaro. Akhirnya ditaro. Abis naro. Eh lupa aku naro dimana pak. Kok mana anak. Sudah ketemu lagi? Sudah ketemu. Sudah ketemu ya. Jadi dimana waktu itu naronya? Di blok D. Iya. Oh rumah Pak RT. RW lah itu. RW. Iya. Jumpa lah. Aku ambil lagi. Udah. Oke. Ya seru banget ngode hari ini. Ngobrol lebih dekat bareng Darius Dona. Bersama pasangan yang. Aku bilang walaupun baru mau setahun menikah. Tapi kalau keliatan chemistry nya udah dapet banget. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Amin ya. Sampai menua bersama. Amin. Thank you udah nonton. Thank you juga buat Bang Mayel sama Anggi. Terima kasih semuanya. Bang Darius Kadona. Nanti kita collab lagi ya bang. Kita bikin konten yang berjuta-juta lagi. Aman. Kita gas. Tapi abang gak pernah ngajakin aku collab loh bang. Karena aku udah bilang. Shooting aku satu hari dua hari. Iya bisa Bang. Shooting. Bisa? Disudahin hotel lagi cibubur dia. Tidurin di tikar mau. Aman-aman Bang. Oke. Teman-teman buat yang pengen komentar atau bertanya-tanya. Tentang apapun itu. Relationship. Atau parenting ya. Parenting. Bisa tulis di kolom komentar. Dan mudah-mudahan informasi yang kita bagikan hari ini. Bisa bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di. Mode lebih dekat. Bareng Darius dan Dona. Bye bye. Rak eng-teman. Terima kasih.